Terdakwa Ferdir Sambo sempat murka lantaran dirinya tak mengetahui bahwa reskrim Polri melakukan olah TKP di lokasi penembakan Brigadir C di Duren 3. Hal ini berdasarkan kesaksian Cukput Ranto yang merupakan terdakwa perintangan penyidikan kasus tersebut. Dikuti beratribunews.com, Cukput Ranto dihadirkan sebagai saksi kasus pembunuhan Brigadir C dalam sidang lanjutan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada kapis 15 Desember. Diungkapkan saat itu Ferdir Sambo adalah atasan Cukput Ranto. Sambo marah karena bahwa reskrim melakukan olah TKP di rumah dinasnya tanpa sepengetahuan dirinya. Cuk tidak merinci waktu olah TKP tersebut. Ketika itu Cuk mengaku sedang berada di rumah dinas Ferdir Sambo bersama kompol bayi Huni Wibowo pada 12 Juli. Cuk mengaku meminta tolong bayi Huni untuk menyalin dan melihat rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Ferdir Sambo. Hal itu dilakukan lantaran Cuk takut kena semprot Sambo yang merupakan atasannya saat itu. Sebagaimana diketahui Cukput Ranto merupakan terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir C. Selain Cuk, ada terdakwa lainnya dalam kasus ini. Di antaranya Hindra Kurniawan, Agus Nurpatria, Ilvan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Bayi Huni Wibowo. Mereka disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Sampai di sana situasi sudah ramai, kemudian saya menghubungi kompol bayi Huni. Bayi Huni? Iya. Bayi Huni ini siapa? Kebetulan dia memang di Propam juga, terus letting saya, satu angkatan. Di Propam, jabatannya apa di Propam? Kasubak Riksa kalau tidak salah di Biro Waprof. Di Biro Waprof? Biro Waprof. Kemudian pada saat itu kenapa yang terpikir adalah Bayi Huni? Karena satu letting saya berpikir. Karena satu letting saja, dia mengerti teknologi gitu? Kalau secara teknologinya saya kurang paham, makanya kayaknya dia paham lah kalau hanya itu. Terus saksi hubungi, yang saksi katakan apa pada saat itu? Sebelum itu belum tidak langsung. Tidak langsung maksudnya? Tidak langsung saya sampaikan untuk menyerahkan di VR untuk di copy. Iya, saksi kan ini masih di Duren 3 kan? Betul. Karena masih ada olah TKP dari Badai Skrim tadi. Saksi menghubungi Bayi Huni ini via telpon atau memang sudah ada Bayi Huni pada saat itu? Via telpon. Via telpon. Yang saksi sampaikan apa? Suruh datang ke Duren 3 kan atau bagaimana? B, tolong merapat ke Duren 3. Tolong merapat ke Duren 3, itu yang saya sampaikan. Datanglah dia. Datang. Jam? Sekitar 19.30. Berarti cepat juga ya, jam tujuan sudah datang dia. Pada saat datang apa lagi yang saya sampaikan ke Bayi Huni? Ngobrol sebentar, terus saya sampaikan Be, minta tolong untuk di copy sama dilihat isi di VRC TV. Tidak apa-apa. Takut saya Be, karena saya kemarin sudah kena marah. Dan sebelumnya pas di lokasi, saya dihubungi Pak Fede Sambo dan beliau marah saat itu. Marahnya maksudnya bagaimana? Marahnya karena saat itu dilakukan olah TKP, tetapi tidak dilaporkan ke beliau yang punya rumah. Intinya itu. Obat Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!